Gue udah pengulang deng Nyong Viano. Jadi hari ini waktunya kita pindah untuk kerja farm atau regional job. Hai Cez, dengan join YouTube Membership Nyong Viano, kalian akan dapat beberapa hak istimewa seperti konten eksklusif, nonton konten yang lebih dulu, komen prioritas, dan masih banyak kliennya. So, make sure to subscribe and join the membership. I hope you guys like it, okay? Thank you for your support, guys. Makasih. Kita tadi pagi dari Bali, sebenarnya harusnya kita buat videonya dari bandara sih, tapi kita lupa, dan ya sebenarnya capek juga sih. So, yeah, anyway, akhirnya kita baru buat videonya sekarang. Nah, terus, jadi yang terjadi tadi adalah, kita turun dari bandara, habis itu kita naik bus. Bus, terus sambung naik kereta, tolong kita pigi, pa, tapi tabang pe rumah. Karena kita titip, kita pe barang-barang, pa, tapi tabang pe rumah. And there will be a very big fee, very big. I was supposed to just, you know, get my stuff and go, but because I was very tired, I took my time to have a bit of rest. Capek. Yeah, exactly, capek. Oh, this is my stuff, by the way. Thank you. Yeah, that one's small. This one's small. And that's the big one? Oh, the big one. Oh, we still have one more, actually. The one in your room. Jadi, ini banyak banget dingin. The one in which is yours. So, yeah. Aduh, sampe dibawain. Jadi, enak nih. Oh, iya. Dia bisa bahasa Indonesia karena itu. Karena dia sempat ke Indo beberapa minggu, terus diajarin bahasa Indonesia yang kayak gitu gitu. Beberapa lah, beberapa. Nah, ini gue agak bingung nih bawahnya gimana nih. It's quite a challenge. Jadi, dari sini nanti kita akan ke stasiun kereta. Terus dari stasiun kereta itu nanti kita akan berhenti di satu stasiun. Terus sambung kereta lagi. Baru berhenti sambung bus. Total tripnya itu sekitar 4-5 jam. Memang jauh banget sih. Dan dari sini ke stasiun kereta kita akan order Uber nanti. Demikian bisa aja jalan sekitar satu kilo ke stasiun keretanya. Tapi karena bawaannya banyak, kayaknya kalau jalan tuh nggak. Ya, I don't think it's a good idea. Jadi, lebih baik pakai Uber aja. Oke, segitu aja. Nanti kita update-update lagi di dalam keretanya atau mungkin di Uber-nya. Karena kita harus like solve this problem dulu. So, we're outside right now. Itu kita main barang. Jadi ada satu, dua, tiga. Mungkin yang kita bawa empat. And we're waiting for an Uber. Uber. Uber rides. Coming up soon. He's a lifesaver. Ya. Masih nggak percaya gue ada di Aussie. Kemarin happy-happy di Bali. Perasaan. Kita masih ada di stasiun kereta. Kalau mau diperhatikan, ini tasnya kita ganti. Jadi yang kecil kita dukung. Yang besar kita taruh sini. Ini apa? Karena kita kemarin niburan di Bali itu tak lama berenang. Kong, tak bakar tepe kuli. Sunburn. Yang paling parah itu di sini. Ini sebenarnya saki. Pakai tas begini aja saki. Tapi kalau pakai tas yang lebih besar, lebih berat, jauh lebih saki lagi. Jadi kita tukar. Harusnya nggak sampai 5 menit keretanya datang. Dan habis itu ya yang kita bilang tadi sambung kereta lagi. Dan kereta yang mau disambung nanti itu beda kereta. Yang datang biasanya keretanya warna biru. Yang nanti mau sambung itu warna ungu. Yang ungu kita pun nggak pernah naik. Ini yang unguin khusus yang agak jauh. Yang memang dorang set rutenya itu ke regional. Salah satunya ya kita pe tanpa. Ya, saya sudah sampai di stasiun kereta. Yang lain bawaannya nggak ada yang sebanyak gua kayaknya. Tuh, di belakang, di depan. Nih. Itu akan sampai dalam 8 menit nih. Kalau kalian perhatikan itu stripnya beda tuh. Warnanya ungu. Karena ya emang keretanya beda gitu. Jadi kayaknya ya, correct me if I'm wrong yang tahu, ada 2 jenis. Metro sama V-Line. Kalau Metro tuh yang untuk ke City, ke Melbourne, dan ke kota-kota atau pinggiran kota di sekitar City. Sedangkan kalau yang warna ungu itu buat yang jauh-jauh. Oh ya, by the way. I'm very thirsty. Haus banget dari tadi. Kebetulan di sebelah ini ada vending machine. Walaupun harga airnya 4 dolar. Tapi ya, daripada nggak minum. Kita sikat aja deh. Gas. Aduh, 6 menit leh. Kita mau minum dulu. Kalau nanti kita bikin video ulang kalau saya di dalam kereta. Nah, mumpung ada contohnya, kita mau kasih dia penghuni. Yang di, ini kan kereta warna biru nih. Tuh. Kita perik-perik kereta semua datang 1 menit lagi. Orang dia ya. Nah, datang. Iya. Paling tuh deh, berwarna. Ini yang kita mau naik asal. Gila, ini ternyata kereta yang penuh banget. Dan bareng-bareng gue mencari. Ini kan koper gue juga. Nanti gue upgrade lagi. Waduh, seru banget nih. Seru buat kalian sih sebenarnya. Buat gue ini sial. Bentar, minum dulu. Oke, gue cerita ya. Jadi, gue pikir tadinya transportasi yang akan gue gunakan baik itu train maupun bus semuanya bisa pakai kartu Mikey. Karena memang biasanya, gue kan travel-nya biasanya di sekitar Melbourne ya. Kayak kemana-mana pakai kartu Mikey itu. Mau tram, mau kereta, mau bus. Kartu itu bisa digunain. Ternyata, sampai di jarak tertentu, itu kesananya kalian harus pakai tiket. Nah, salah satunya di tempat yang gue sekarang ini. Ini namanya save it. Tadi yang terjadi adalah, gue turun dari train dan gue mau langsung ke coach. Coach itu, ya sebenarnya bentuknya bus sih. Tapi gue nggak tahu kenapa mereka bedakan gitu ya. Disebutnya coach. Tapi kita ikutin aja. Gue turun, gue langsung ke coach. Yang jaraknya tuh dari sini tuh ke atas, ya mungkin jalan 200 meter lah. Gue ke situ. Oh nggak, sorry. Jadi gue turun, gue tanya petugasnya dulu. Gue mau ke Strathmerton. Itu tempat tujuan gue, Strathmerton. Terus dia kasih tahu, oh naik coach yang pertama. Naik, lihat coach, yang pertama langsung naik gitu. Oke, semangat lah gue. Set, set, sambil bawa barang, semua barang ini nih. Nih, 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 nih. Pas gue sampai di situ, wah orangnya ngantri. Mumpuk tuh. Gue nggak sempet rekam, karena agak panik tadi. Soalnya, jadwal di sini tuh nggak kayak di Melbourne. Di bus-bus di kota gitu ya. Kalau di pinggiran kota atau di kotanya, itu busnya tuh ada jadwal yang, jadwal yang banyak gitu. Misalnya tiap 15 menit datang, tiap 20 menit datang. yang paling separah-parahnya tiap 1 jam datang gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak. Bisa jadi, bus yang gue mau naikin ke Strathmerton, itu cuma datang sehari 2 kali. Panik gue dong. Iya kan? Bisa jadi ini yang terakhir. Karena seingat gue, pas gue cek, memang bus ke arah Strathmerton itu cuma 2 kali. Dan gue nggak terlalu cek jamnya. Cuma, logika gue mengatakan, wah ini kan udah sore nih. Iya kan? Udah jam berapa nih? Kayaknya udah jam 4-an ya. 7.30. Berarti kemungkinan ini bus yang kedua. Yang pertama, kemungkinan udah cabut. Kalau yang ini gue miss, tidur di stasiun gue. Nah, itu gue mikirnya tuh kayak gitu. Makanya gue nggak sempet bikin video gue, udah kepikiran. Tapi, ntar dulu gue mau tanya orang dulu. Gue mau pastiin, bener nggak ini ke Strathmerton. Gue tanya lah, ke salah satu petugas di situ. Terus dia bilang, oh iya ini ke Strathmerton. Wah, lega gue. Eh, tapi kok gue jadinya duduk di sini, nggak naik di bus itu ya. Nah, masalah dimulai dari sini. Gue lihat orang kok pada pegang tiket ya. Aduh, 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 aduh. Gue tanya lah, gue butuh tiket nggak sih naik ke sini? Dia bilang, oh iya lo harus beli tiket. Terus, gue tanya lagi, kalau gue nggak punya tiket, gimana ya? Gue bisa beli online nggak? Terus dia bilang, coba tanya ke petugas yang satu lagi, dia bakalan let you in nggak? Kalau tanpa tiket gitu. Mungkin, kalau mukanya melas banget, terus kalau kasian banget, mungkin bakalan di, kasih masuk kali ya. But anyway, akhirnya gue akan tanya ke petugas satunya. Terus, dia, bantuin gue gitu, dia cari di online, jadwal dan sebagainya. Tapi, ya memang gue harus pakai tiket. Mungkin kalau darurat, kalau misalnya kayak, bentar, karena setelah dicari, ada jadwalnya, yang memungkinkan untuk gue, pergi ke Stratmerton, dengan prosedur yang tepat gitu, dengan pakai tiket. Mungkin kalau darurat, kayak misalnya udah, kereta terakhir, atau bus terakhir, mungkin bakalan dikasih gitu. Tapi karena nggak darurat, akhirnya dia bilang, yaudah gue kebawah dulu, dan harus beli, bukan beli tiket. Harus buat tiket. Kenapa bukan beli tiket? Karena, ini tiketnya gratis, nanti gue kasih tau. Ternyata, jadwal yang gue lihat, memang, di tempat ini, di Seymour, itu memang cuma dua, bus, dua kali busnya ke Stratmerton. Tapi, di tempat yang lain, which is namanya Shepperton, kota yang harusnya lebih gede. Lebih jauh, tapi lebih gede lagi dari Seymour. Itu, gue nggak tau berapa kali, bus itu ke Stratmerton, tapi, ya intinya masih adalah jadwalnya, kalau di sana gitu. Jadi, yang disuggest sama dia, gue dari sini naik kereta dulu, ke Shepperton. Habis itu, dari Shepperton, gue naik coachnya itu, busnya. Dan, yaudah gue tadi, turun ke bawah, gue ngobrol ke, yang, buat tiketnya. Nah, tadi ada cerita menarik lagi nih. Dia bikinin lah tiketnya. Ya kan, tiket buat gue. Dia bikin tiket, itu tiket buat bus. Jadi, nyambungnya itu, bus ke Shepperton, dan, sorry, coach ke Shepperton, dan coach ke, Stratmerton. Terus, gue udah semangat nih, oh berarti gue masih bisa, naik coach yang tadi. Gitu. Terus, dia ngomong lah ke walkie-talkie-nya. Aduh, tadi lucu banget lagi. Dia ngomong ke walkie-talkie-nya, mau bilang, tunggu ada satu passenger lagi. Karena, ya seperti yang gue bilang tadi, karena jadwalnya gak banyak ya, disini gak terlalu strict, waktunya gak terlalu ketat. Beda sama bus di kota, atau di pinggiran kota itu, waktunya strict. Juli 53, ya biasanya datangnya tetap 7-53. Kalau ada delay, ya gak jauh, dan orang gak ditunggu. Pintunya ditutup, ya ditutup. Nah, kalau disini, lebih fleksibel. Nah, dia mau ngomong kan, tunggu nih ada satu passenger lagi. Pas dia giniin walkie-talkie-nya, dia sambil liat gini ke atas, busnya jalan. Terus dia bilang, The bus is sorry, gone. Terus reaksi gue apa dong? Apa ekspektasi reaksi gue apa? Kalau dia bilang, ya busnya udah cabut. Gak bisa berkata-kata gue gitu. Akhirnya, gue bilang lah, itu pas di atas tadi, sama petugasnya bilang, gue bisa pake kereta ke Shepparton-nya gitu. Baru abis itu sambung coach, terus dicari-cari sama dia. Oh iya, possible. Nah, akhirnya gue dapet tiket ini deh. Jadi, kalau gue tadi lebih cepet sedikit, mungkin ada kemungkinan gue masih ditunggu di coach itu gitu. Tapi yaudah lah, whatever. Yang penting gue bisa sampe. 5.43, train to Shepparton. Dari Shepparton, jam 7, ada coach to Shepparton. Gitu. Ini totalnya 0. Kenapa totalnya 0? Tadi gue juga tanya, gue perlu bayar gak? Kata dia, gak perlu. Karena gue udah bayar 10 dolar dari Mikey. Anyway, do I need to pay you? Nah, that's one before. You plan to 10 dolar to get you up? Yeah. Thank you. So basically, kalau lo punya Mikey pas, harusnya sih, tadi dia sempet tanya, datangnya dari mana? Dari Melbourne? Gue bilang, iya. Terus, ya anggapannya lo udah bayar, gitu. Jadi gak perlu bayar lagi. Kecuali lo datang dari sekitar sini, terus mau naik, harus bayar. Cuma, yang gue herannya, gak ada yang dicek, gitu. Mikey gue gak dicek. Mikey tuh kartu buat public transport, Mikey gue gak dicek. Identitas gue gak dicek. Paling tadi ditanya doang nama depannya. Itu juga buat print ticket. Bukan buat cek identitas. Ya, cuma sekedar ditanya dari mana aja, Gue bilang dari Melbourne, oh iya, terus udah gak kena cas. Aneh banget. But, ya. It is what it is. Itu. Jadi, sekarang yang saya lakukan adalah menunggu sekitar satu jam. Oh, satu jam pas ini. Kan 16.43 nih. Gue berangkatnya jam 17.43. Jadi, pas satu jam. Perjuangan, perjuangan kerja di tempat baru. Oh iya, lupa. Tadi kita mau cerita sedikit. Jadi, yang perjalanan train dari kota, dari Melbourne ke sini, itu kita pikir gak akan rame. Ternyata, rame. Kita sempat rekam ada footage-nya. Rame sekali. Padahal ini hari Senin, jamnya juga bukan jam sibuk, bukan jam pulang kerja. Jadi, gak tau. Kok bisa serame itu? Apa memang regularly, rame, atau bagaimana? Ternyata. Another thing, kita kan pebawaan kan lumayan banyak. Ini paling gak ada empat deck yang kita bawa. I feel, mereka tuh bener-bener effort buat bantu Pak Kita gitu. Bukan cuma dari petugasnya, tapi dari penumpangnya juga. Mereka yang cari, nih, taruh sini aja, taruh sini aja, taruh sini aja gitu. They give solutions. And they're just, they're just very kind. Ini bisa mematahkan mitos bahwa di Australia orang-orangnya individualis, tidak friendly gitu. Well, gue di kota-kota lain, gue denger cerita yang berbeda. Tapi, kayak Sydney, misalnya Sydney, cendong individualis. Tapi, khususnya di Melbourne, mereka lebih friendly gitu. Kayak tadi, gue kesulitan, bawa banyak barang, mereka willing to help. Itu aja sih. Nah, ini agak sedih. Ada silam, Jadi, bisa buat video. Bedanya sama kereta yang warna biru, yang metro. Ya, sebenarnya lebih nyaman aja semua duduknya. Karena mungkin untuk perjalanan jauh. oke, sekarang sudah ada di dalam bus. Tadi, barang-barang gue, gue taruh di bawah. Nah, sebenarnya, tadi gue lupa rekam lagi itu, disitu ditulis, barang yang lebih dari 20 kilo, itu tidak bisa diterima. Cuma mungkin, lagi-lagi peraturan ini, ternyata fleksibel. Karena, kita beri barang bawaan itu, koper yang gedenya itu, tidak mungkin 20 kilo, itu paling tidak 30 kilo lah. And also, disini, tadi kita ada baca-baca selama perjalanan, ada tulisannya, nih, intinya, karena bisa bawa barang, sampai 32 kilo, batasnya. Yang mana, masing-masing barangnya, maksimal 16 kilo. Sedangkan kita bawa tadi, berapa barang? 4, yang gini. Jadi, itu diperhatikan aja, begitu. walaupun peraturannya, cenderung fleksibel, ya sebenarnya, lebih baik diikuti, toh. Kemudian, karena kita tidak tahu. Ya, dan kita beruntung juga, besnya sepi, atau coachnya sepi. Karena kalau rame, sudah pasti kita, sudah orang nak kasih naik, begitu. Karena pasti, diperoleh barang-barang, di bawah, nah, pasti, ya yang tidak sesuai dengan regulasi, orang cut, begitu. Nanti kita akan, ditujukan sedikit jalannya, kalau kita tunjukin dulu, jalan yang di kereta tadi, yang kalian bisa lihat. Ini benar-benar, antah-berantah. Kalau ini sudah, ya ini kotanya Shepard, dan namanya, ini bentuknya sudah, kayak kota lah gitu. Tapi nanti, dalam perjalanan, pasti, ya itu, kanan-kiri hutan, atau ladang, gitu. Oke, jadi itu aja, nanti bisa update lagi. Ya, pemandangannya. sejauh kemana memandang, yang terlihat hanya, reremputan. Kita aja cukup melinting itu. Oke guys, saya sudah sampai ke tempatnya, so, kira-kira seperti ini. Tapi besok pagi, bakalan, gua liatin, secara keseluruhan, sampai kamar-kamarnya. Ini udah gelap, dan di luar juga gelap. Nggak enak gua, kalau nyalain lampu semuanya, cuma buat YouTube. Nggak gua mencekit sedikit, jadi tadi, abis turun dari bus, gua dijemput sama, istrinya, yang punya farm ini. Dianterin ke sini, terus ngobrol sama, yang, let's say, bosnya gitu. Udah sih itu aja, dikasih tau, nanti kemungkinan akan ngapain. Tapi mostly, gua akan learning by doing. That's it, gua mau istirahat, ini udah cukup malem. Tadi abis ngobrol sama, bosnya. Gua kesini, ngobrol sama housemate gua. Oh by the way, nanti gua akan tinggal di tempat ini, cuma dua orang doang. Which is, tempatnya cukup besar, untuk dua orang tinggal. Cuma, ini masih ada, yang kerja sebelumnya, dan mereka masih akan disini, sampai sekitar 4 hari ke depan gitu. Jadi untuk sementara berempat, kalau mereka udah cabut, yaudah tinggal berdua, gua sama yang teman kerja gua ini gitu. Dia orang Ecuador. Ya ini basically, kayak tinggal di, mungkin bisa dibilang pedesaan sih. Segitu aja. See you tomorrow. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, pagi-pagi saya akan tunjukin, di sekitar sini. Ini pemandangan di depan rumah, tempat kerjanya bukan di sini. Ini cuma tempat tinggal doang, tempat kerjanya nanti sekitar, satu kilo dari tempat ini. Dan itu mobil warna biru, itu, boleh gua pake. Kita masuk ke dalam. Ini harus agak buru-buru, karena, lima menit lagi gua harus berangkat. Belum mulai kerja sih, tapi, ya, masih mau, mereka mau kasih tau, kerjaannya gimana, dan sebagainya, dan sebagainya. ini dapurnya, ini dapurnya. Ya, sebenarnya oke sih. Ada tempat buat nyuci, ada tempat buat masak, couch. Nah, ini ruang tamunya. Ruang tamunya itu sebenarnya cukup luas. Oh, ini. Oh, ini halaman. Gak penting. Dan, kita masuk ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Ini kenapa banyak barang? Karena yang gua bilang, yang dua orang yang kerja di sini tuh, masih ada di sini gitu. Nah, mereka tuh kamarnya di sini. Ini kamar yang paling bagus. Nanti kalau, mereka udah cabut, kita pindah ke sini. Tapi sementara, di sini dulu nih. Dan, itu, kamarnya dia. Gua sebenarnya bisa liatin, kalau dia gak di dalam, tanya dia lagi di dalam. Jadi, ya itu aja. Nah, untuk sementara, beberapa bulan ke depan, gua akan tinggal di tempat ini. Dibetah-betahin aja. Apa ya, challenge-nya. Challenge-nya, tempat ini karena, jauh dari kota, banyak tumbuhan dan sebagainya. Animals-nya juga banyak. Nah, nanti tantangannya, bisa ada snake, atau ada spiders. Mungkin gak banyak, tapi, kayak mereka nih, mereka yang sebelumnya, yang udah kerja di sini. Dalam tiga bulan, mereka nemu satu snake, dan around five spiders. Dan, spiders-nya tuh, dari berbagai macam ukuran. Ada yang benar-benar gede, gitu. Tapi, itu dalam kurun waktu ya bulan. Mudah-mudahan, dalam tiga bulan, gua disini gak ada apa-apa ya. Dan disini gak ada wifi, jadi harus pake kuota sendiri. Tapi ya itu, akomodasinya gratis, dan gua dapet transport juga free. Itu aja sih. Apalagi air minumnya, gua belum ngerasain sih. Tapi katanya, yang punya rumah ini bilang, itu bisa diminum. Cuma, yang kerja disini bilang, sebaiknya, beli aja. Jadi, akhirnya gua beli. Segitu aja. Inilah petualangan baru saya. See you on the next video, PJ.